Hello, this is Her World, learn it from the expert. Jadi ini salon, private salon yang adanya di Hang Lekir, bisa dilihat kondisinya tuh enak banget gitu, sangat personal. Hey guys, saya Kiefer Liepens dan ini my salon Studio K. Saya bikin Studio K karena saya mau provide with my clients a special salon with private attention sama personal care. Dua orang tua saya, mereka berdua hairdresser, tapi saya jadi hairdresser sendiri dari umur 15 tahun. Sebelum saya kerja di Jakarta, saya kerja di New York, Paris, dan Belanda. Sekarang akhirnya di Jakarta, saya suka banget bikin robotnya dari wanita Indonesia. Sekarang saya mau bikin robotnya dari teman saya, Kimo Permani. Nah, kalian kan udah kenalan tadi tuh sama Kiefer Liepens. Jadi, kita sebelum mulai semuanya, ada beberapa tips ya Kiefer ya. Jadi, untuk datang ke salon, yang pertama sebetulnya nggak boleh ya Kiefer ya. Untuk ramas at least dua hari sebelum kalian mau di bleach. Karena kulit kita punya protection shield sendiri kan, itu udah ada minyak-minyak dari kulit kepala kita. Kalau sebelumnya ramanya nggak akan dicuci, kita akan menghilangin essential oil dari kita sendiri. Dan itu the protection sebelum coloring. Rule number two, harus pakai kaos yang biasa aja untuk ke salon. Jadi, kalau misalnya kejatuhan apapun dari hair color-nya, dari bleaching-nya, kalian nggak akan sedih. Oke, tahap berikutnya adalah consultation. Menurut aku ini juga sangat penting. Karena, sebagai client, kalian juga harus tahu apa sih yang kalian mau. Jadi, jangan main asal ngomong, eh Kiefer, aku pokoknya mau gini-gini-gini ya, pokoknya jadi gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi, untuk menyamakan visi dan misi gitu kan, kita juga harus punya reference kira-kira seperti apa sih yang kalian mau gitu. Nah, ini aku pengen berubah banget, sebetulnya pengen icy blonde ya. Tapi, kira-kira rambut aku tahan nggak sih? Bisa sampai icy blonde gini. Terus, aku pengen gaya mullet gitu, karena emang ITS kan lagi kembali ya. Jadi, emang lebih baik, pintar-pintar nyari reference dan bertanya. Kalau kamu lihat ke mukanya dia, kan dia kulitnya beda banget pada kulit kamu. Maksud lo, gue hitam. Nggak, nggak. Dan juga dia kan, warna aslinya dia pasti juga lebih terang pada warna asli kamu. Jadi, kan kalau kita akan melicinya rambut kamu sampai sebelum begitu, ya itu jadi susah tahan sih. Dan juga pasti rambut kamu akan jadi kering, dan setiap minggu kalau rambut kamu udah dikit tumbuh, itu langsung udah kelihatan. Ini kamu pakai highlights aja, tapi highlights yang banyak biar masih ada rambut kamu. Oke, jadi lebih 3D lah ya. Jadi, lebih 3D, jadi lebih hidup. Nah, ini juga sebetulnya aku baru copot extension, jadi bentukannya seperti ini. Biasanya sih nggak separah ini sih. Jadi, emang ini lagi mau dikembalikan lagi, seperti dahulu di masa jaya rambutku. Serius, kamu mau mau mullet? Kan kalian sama mullet ini, oh my god. Kamu lebih 80s gitu, lagi lucu banget kan 80s ya, kayak stranger things gitu. Tapi itu, oke mungkin lucu, tapi itu beneran bikin kamu lebih cakep nggak sih? Saya juga ya, jadi percaya aja ya. Percaya nggak nih guys? Kamu mau kelihatan cakep atau kamu mau kelihatan lucu? Kan kamu bukan komen. Mau dua-duanya. Sebelum coloring, yang penting harus semprot vitamin buat rambut ujungnya, buat ujung rambutnya. Kan ini udah pernah diwarnain. Tuh, jadi nggak boleh sampai kena V bleach sebelumnya. Karena gampang patah ya, Kio. Iya. Terus yang penting kan ini udah terang, ujungnya. Akarnya belum. Jadi yang penting kalau kita touch up, hanya touch up akarnya. Tapi ujungnya dibiarin aja. Terus sekarang aku pasang highlight. Karena aku nggak mau karakter dari rambut kamu asli akan hilang 100%. Dan apa baby light yang kita bikin di karakter Icy Blonde. Karena kalau kita lihat ke skin tone-nya BMO. Skin tone-nya BMO lumayan lebih ke coklat ya. Kalau begitu lebih cocok kalau warnanya dingin. Tapi kalau kamu nggak bisa pastikan kamu type yang mana warm atau cool. Coba pakai mungkin fabric, pakai lap warna gold atau silver. Terus taruh di depan, di badan. Terus lihat reaction of your skin. Reflection-nya jadi kayak gimana. Kompleksinya mana yang lebih bikin kulit jadi lebih terang gitu. Sebenarnya kalau kalian mau dari hitam sampai terang banget, light blonde. Jangan punya ekspetasi terlalu tinggi. Jadi kalau pertama kali terangnya rambut. Karena you have to take it slow ya. Yang penting rambutnya masih harus sehat. Jadi sebelum kita menentukan mau pergi ke salon mana untuk bleaching. Karena ini adalah tahap tertinggi dan paling tersulit gitu. Karena bleaching itu adalah nomor satu penyebab rambut rusak yang instant ya Keith ya. Aku itu nggak mau rambutku ada patah sama sekali gitu. Jadi once itu ada patah itu aku bisa murka banget sih gitu. Karena my hair is my everything. Uh oh. Gitu. Ini pressure loh buat saya. Aku dari dulu mau sama Kiefer, mau sama ada beberapa hairstylist aku lainnya. Kalau misalnya hairstylistnya sekali untuk bleaching itu dia nggak dapet warna yang dipengenin. Terus dia bilang aduh harus di bleach sekali lagi. Say no. No. Jadi kalau misalnya kayak gitu lebih baik untuk sekarang levelnya segitu dulu. Ditimpa toner kalian istirahat dulu. Dua atau tiga bulan kemudian ya baru kalian bleach lagi. Karena rambut juga perlu istirahat selain kitanya juga perlu istirahat ya kan. Ini tuh sebetulnya what you're doing to my hair see it's a balayage or. Ini baby light. Baby light. So sekarang kita connect akar sama ujungnya. Nah ini juga sebetulnya sangat pas untuk semua orang yang ubannya banyak. Karena once dia tumbuh lagi dia akan ngeblend sama rambut blonde nya. Jadi lebih minimal lagi. Jadi kalian-kalian yang ada ubannya nggak perlu retouch uban tiap bulan gitu. Karena akhirnya bisa menyatu dengan sendirinya jadi orang nggak pikir itu uban. Itu uban apa blonde nya ya gitu. So seperti kalian bisa lihat. Nanti saya masukin setengah foil di rambutnya Bimo. Karena dia layernya ini di atasnya lumayan panjang ya itu sudah tutupin. Kalau kamu nggak mau terlalu lama di salon. Dan juga nggak mau nanti rambutnya jadi terlalu kering. Atau nggak terlalu banyak diproses sama chemical. Coba aja setengah foil. Karena ini semuanya akan jatuh di atas samping sama belakang. Biar nggak ada bedanya sama setengah foil atau full foil hanya harganya dan waktunya. Sekarang kiver baru nyampe atas dan samping. Samping satu belum kelar. Harus diingat jangan lupa makan. Dan jangan makan selama potong rambut ya. Nanti rambut-rambut jatuh ke dalam. Ini ke mana-mana. Sekarang kita lagi lihat. Yang penting highlightnya harus sampai pale yellow. Sekarang kita hanya rins out the back part and the side. Karena tadi saya masukin belakang sama sampingnya duluan. Dan itu lebih cepat selesai. Jadi bukan berarti harus langsung ke putih. Iya bener. Tapi yang penting kuning jangan kuning-kuning banget ya. Kuning ke pale kuning. Kalau mau pilih oksidan. Oksidan chemical-nya. Buat rambutnya. Mending pilih chemical yang lebih rendah. Tapi timingnya lebih lama. Pada yang cepat tapi lebih kuat. Karena itu bisa bikin kamu cepat. Next step-nya adalah dikasih silver shampoo. Jadi silver shampoo-nya ini sih sebetulnya bisa brand apapun. Ini dia pigmentnya untuk membuat warna silver itu lebih kuat. Jadi tadi kan kamu lihat sendiri kan. Rambut aku tuh warnanya masih rada kekuningan. Nah itu sebetulnya nggak usah diproses bleach lagi. Ini udah bisa langsung dengan si silver shampoo ini. Yang didiamkan selama 10 menit. Sebetulnya silver shampoo itu warnanya bukan silver ya. Jadi warnanya ungu agak kebiruan gitu. Nah untuk vanilla sendiri. Sebetulnya dia ada dua varian. Ada no yellow sama no orange. Blackiever lagi apply sekarang tonernya ke aku. Tapi aku juga mau kasih tau bahwa sebetulnya. Toner itu dan cat itu adalah dua hal berbeda. Toner itu hanya melapisi batang rambut. Jadi bagi kalian yang emang dulunya di bleach terus merasa aduh rambut gue kering banget gitu. Nah sebetulnya rambut kering itu harus di toning. Supaya dia punya lapisan lagi yang membuat rambut itu terlihat sehat dan bercahaya. Toner itu sangat beda sama cat. Jadi toner itu lagi-lagi harus. Terus. Jangan potong rambut sebelum coloring. Karena potong rambut itu setelah coloring. Habis coloring rambutnya akan jadi sedikit lebih kering. Karena it's at the end still chemical process. What is it? Kita akan potong sedikit aja dari ujungnya. Karena dia mau-mau panjangin malet. So no. So for me it's more like. I look at the person's lifestyle. What do they do with the daily life. Suka styling rambut sendiri. Atau biasanya ke salon. Pekerjaannya apa. So I do think it's very important as a headdresser. To keep asking your client. Kan jangan malu-malu like. Oh oke. Mungkin saya kasih terlalu banyak pertanyaan ke client. Dia lakukan apa. Itu semuanya tentang konsultasi sama client. Biar kamu bisa pastikan. Oke apa yang cocok sama mereka. Warna kulit. Their lifestyle. Apa aja. Oke jadi sekarang rambut aku udah kelar. Udah beres. Sekarang saatnya tips perawatan daily. Untuk kalian yang bisa lakuin sendiri di rumah. Untuk rambut blonde. Selalu pakai shampoo biasa. Tapi shampoo biasa di sini kalian harus nyari. Yang untuk menguatkan rambut. Abis itu. Dilanjutin sama si. No yellow. Silver shampoo ini. Dari Vanola. Jadi aku emang pakai ini sih. Gitu. Jadi karena pigmentnya emang kuat banget. Aku diemin selama. Sekitar 3 menit lah. Abis rinse out shampoo nya. Untuk menguatkan rambut lagi. Gitu. Jadi begitu menguatkan rambut. Conditionernya. Aku rinse out lagi langsung. Baru lanjutin ke hair mask. Tapi ini juga harus didiemin sekitar 3 menit. Terus untuk styling. Aku suka banget yang Cune ini. Jadi emang karena memberikan extra gloss. Tapi masih bisa dimainin seharian. Jadi kalau misalnya kalian berasa lepek. Tinggal giniin aja langsung. Ada volumenya lagi. That's the end of the video. Sorry banget kalau misalnya lagi ada suara-suara blow dry. Karena emang aku fresh. Baru selesai banget. Dan Kiefer langsung ke klien lainnya. Oke. Jangan lupa subscribe. Like. Comment. Jangan lupa comment juga. Nanti kita semua detail-detailnya yang ada di video ini. Kita akan taruh di bawah. Jadi feel free to check it out. See you on the next episode. Bye. Hind report. Bye. Sub indo by broth3rmax